Social Science Class 4 with Buraihana Welcome back to my video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 apa kabar anak burai semua Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar dari rumah Di pertemuan kali ini kita akan menjelajahi dan mencari tahu tentang Satu lagi kerajaan Hindu yang pernah berkembang di Indonesia Yaitu kerajaan Tarumanegara Bagaimana sih sejarah dari kerajaan Tarumanegara Dan apa-apa saja ya bukti peninggalannya Sebelum itu yuk lihat dulu informasi umum dan fakta menarik tentang kerajaan Tarumanegara Let's check this out Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu kedua tertua di Indonesia Diperkirakan kerajaan ini muncul di Indonesia sekitar abad keempat sampai abad ke-7 Masehi Tarumanegara berasal dari dua suku kata yaitu Taruma dan Negara Taruma digunakan sebagai penyebutan nama sungai Sedangkan negara itu artinya adalah kerajaan atau sebuah negara Kerajaan Tarumanegara terletak di Provinsi Jawa Barat Di antara Sungai Citarum dan Sungai Cisadane Para ahli sejarawan lah yang membuat perkiraan tersebut Berdasarkan prasasti peninggalan Tarumanegara di sekitar sana Menurut sejarah terdapat 12 raja yang pernah memimpin kerajaan Tarumanegara Tapi di pembelajaran kali ini Burai tidak akan menyebutkan semua nama rajanya Hanya beberapanya saja Yang pertama yaitu Raja Jaya Singawarman Raja Jaya Singawarman merupakan raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Tarumanegara Raja Jaya Singawarman dan rombongan mengungsi ke Nusantara Karena kerajaan tempat asalnya ditaklukkan oleh kerajaan lain Raja Jaya Singawarman ini merupakan seorang maharesi Atau pendeta dari Salam Kayana di India Raja kedua bernama Raja Dharmayawarman Raja Dharmayawarman merupakan anak dari raja pertama yaitu Raja Jaya Singawarman Raja ketiga bernama Raja Purnawarman Dan raja terakhir bernama Raja Lingawarman Nah anak-anak kerajaan Tarumanegara juga pernah mengalami masa kejayaan loh Kira-kira kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan di masa pemerintahan siapa ya? Hmm menurut sejarah masa kejayaan Tarumanegara itu berada di masa pemerintahan Purnawarman Kira-kira apa-apa saja ya yang sudah dilakukan Raja Purnawarman Dalam membangun kerajaan Tarumanegara Yang pertama Raja Purnawarman memperluas wilayah kerajaannya Dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Jawa Barat Menurut sejarah terdapat 48 kerajaan kecil yang sudah ditaklukkan olehnya Yang kedua Raja Purnawarman memperbaiki dan memperindah sungai-sungai yang ada Seperti Sungai Sarasa, Sungai Cimanuk, dan Sungai Citarum Kemudian Raja Purnawarman membangun pelabuhan di sungai-sungai tersebut sebagai sarana perdagangan Oke sekarang mari kita lihat apa-apa saja bukti-bukti peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara Let's check this out Oke nana kibu kita masuk ke bukti peninggalan yang pertama yaitu bernama Prasasti Ciaruten Prasasti Ciaruten ditemukan di Sungai Ciaruten Bogor Di Prasasti ini ditemukan gambar seekor laba-laba dan telapak kaki Raja Purnawarman Penemuan kedua dikenal dengan nama Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangkak Prasasti Jambu atau Prasasti Koleangkak ditemukan di Bukit Koleangkak, Kota Bogor Isinya yaitu tentang memuji kebesaran Raja Purnawarman dan terdapat gambar telapak kaki dari Raja Purnawarman Penemuan yang ketiga disebut dengan Prasasti Kebon Kopi Prasasti Kebon Kopi ditemukan di kampung Cibung Bulan, Kota Bogor Nah di Prasasti tersebut terdapat sepasang telapak kaki gajah Prasasti yang keempat dikenal dengan nama Prasasti Pasirawi Prasasti yang kelima dikenal dengan nama Prasasti Muara Cianten Prasasti Muara Cianten berbentuk tulisan dan sampai sekarang belum bisa dibaca Di samping tulisan tersebut terdapat lukisan dari telapak kaki Raja Purnawarman Prasasti yang keenam dikenal dengan nama Prasasti Cidanghayang Prasasti Cidanghayang berisi dua baris kalimat berbentuk puisi Di mana puisi tersebut menggambarkan atau menuliskan mengagungkan keberanian Raja Purnawarman Dan penemuan terakhir yaitu Prasasti Tugu Oke demikian pertemuan kita pada hari ini Dan tugas kamu di rumah adalah Kamu tulis kembali rangkuman materi dari video ini Tulis dengan rapi dan indah Lalu difoto dan dikirimkan ke link pengumpulan tugas Yang akan ibu bagikan di grup WA masing-masing And remember Next week, minggu depan akan ada kuis pertama Jangan lupa belajar ya Sekian pertemuan hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadadadah